oke kalian mana tim patak apa tim dua tak ya pagi-pagi sama-sama ngebul jadinya cuy gara-gara ini udah kalah si ringnya mungkin atau udah baret malah pisan kawarak orang darah pampir nggak tahu kenapa ya ya selamat datang kembali ke youtube channel monjang speed balikari bangun jeng ha sudah hampir ya tiga mingguan bangun jeng ke upload video nggak update-update di YouTube monjang speed cuma puluh beberapa shot aja cuy jadi bangun jeng di episode kali ini bakal ngeliatin apa sih kesibuan bangun jeng kenapa monjeng sempat bikin konten eh terakhir bangun jeng konten itu kayaknya waktu liaran kemarin waktu liaran metric 200 sebelum lebaran udah lama banget kalau bangun jelit di video itu udah tiga week sudah tiga mingguan hampir satu bulan cuy nah sekarang kita bakal spil sedikit apa sih kesibukan bangun jeng di dua sampai tiga minggu terakhir ini kenapa nggak pernah video kenapa nggak pernah konten-konten lagi review maupun liar-liaran sebenarnya kemarin ada sempat liaran liaran emic prime standard sudah dapat info bangun jeng cuman nggak apa namanya nggak sempat untuk datang karena kesibukannya ini cuy ya ini mungkin teman-teman udah liat juga di belakang ada ya sebenarnya project toko sih produk project toko monjeng speed surf versi 2 karena waktu yang pertama 2020 bangun yang di fraya sumas tahun aja di sana sekarang pindah ke Mataram kita bangun toko di rumah sendiri kecil-kecilan aja cuy supaya kita bisa lebih nyaman kerjanya juga nanti orderan-orderan apa namanya bijian untuk parasut jaket parasut jersey dan lain-lainnya jarset motocross bakal bangun jeng akumodi disini yang pengen datang langsung pengen lihat-lihat bisa langsung ke store kita jadi kita spill dulu projectan bangun yang kali ini ada juga sebenarnya hari ini bangun sudah mulai aktif syuting lagi kita bakal review ada motor di belakang F1 ZR Sanmori bakal tayang di YouTube pribadi bangun jeng bangun jeng channel kalau ini tayang di monjek speed untuk update aja sebenarnya apa saja yang mau nyalakuin selama 2-3 minggu terakhir ini cuy sekarang kita lihat dulu spill dulu toko atau store barunya monjek speed store cuy oke akhirnya pokoknya pagi ini bakal spill kegiatan pokoknya selama 2-3 minggu itu yaitu ini nge-renove rumah sebenarnya basicly kita apa namanya bikin projekan toko kecil kecilan di depan rumah sisa tanah ini bangun jeng di daerah dekat tembola by the way rumahnya jadi store nya bakal di depan rumah sendiri ini dibangun kurang lebih dua minggu nih sekarang toko nya masih kerja hari terakhir jadi ini kita bakal pakai untuk monjek speed store version 2 dan nanti itu juga bangun jeng bakal mulai aktif shooting untuk di YouTube pribadi bangun jeng bangun jeng channel seperti biasa kita banyakkan bakal review motor motor sanmori motor harian ganteng lah boleh dibilang itu ada iPhone ZR nya Omjo nanti kita bakal spill sedikit terus ini bangun coba panasin aja tadi cuy karena ini motornya udah lama banget enggak kepakai juga enggak dipanasi ini debunya udah tembal kotor banget sih kalau temen-temen mau lihat nih atau kelihatan di kamera ini udah debu banget ini si monjeng ini tahir jatuh waktu manasin karena nggak pakai pedok jatuh cuy jadi si ujung handle koplingnya patah Coba ini pakai handle koplingnya FU sering bangun yang bilang kotor banget cuy motornya cuy ini kalau mau menjelit dua motor ini emang mirip-mirip ya karena basic colornya hitam putih cuy ini lagi juga setelah di painting sama Omjo jadi warna baru seperti ini ada grafis-grafis tipis-tipis ala laris cuman simple aja jadi kita bakal review lebih detail di channel pribadi bangun jeng kalau si monjeng ini update-nya bakal check-up karena ini bornya kayaknya udah kena atau baret mungkin ya karena udah ngebul karena dua kali ganti oleh terakhir enggak tahu kenapa ini korada-rada enggak pamfir motor ini kamfir Oli cuy enggak tahu kenapa ini Kawahara pistonnya kok cepet banget gitu kalau pas ganti Oli pada enggak terlalu lama enggak terlalu jauh juga jalannya motor ini jalan-jalan dipakai tapi olinya apa namanya dikit terus waktu kita tenap nanti mungkin mungkin ada pengalaman teman-teman ya pakai piston Kawahara yang olinya kok kayak mafir gitu cuy ada kucing bangun jeng ini si sirup ini juga terakhir bangun jeng ganti kenal pot ya pakai si kerimpi lagi si bintang popo Lexus masih di dalam kemungkinan bangunnya bakal for sale itulah lihat kita bakal ganti produk lain ini by the way kerimpi yang spek lama 155 kayak speknya karena lehernya cukup gede jadi ya ini ini juga nih bekas kucing bangun jeng ini ini kenapa Pak kukunya kucing cuy kenapa ya kucing senang banget ini ngelusak jok ini ya nanti kita ganti lagi lainnya si lapis joknya kalau memang perlu diganti lagi ini lapisnya Kawahara badoe ini sudah bangun jeng apa namanya spil juga waktu kemarin garap joknya ini ya ada yang pengen nanya tentang Jupiter ini bisa langsung aja komen-komen nanti bangun jeng spil apa yang teman-teman pengen ikutin style-nya sih jepiter bangun jeng ini banyak masih pakai plemo belum yang soft compound kayak Om Jopunya ini pakai Virelli Diablo Rosso 2 cuy Oke kita lanjut dulu spil tokonya jadi ini adalah bangun jeng speedstore follow dua ini nggak pakai rolling bangun jeng langsung aja begini ini kemarin kodok kayu-kayu habis sekitar dua jutaan ya kayu ini depan sama pintu di samping kisih-kisihnya seperti ini ini atapnya sepandak aja cimur-murah aja Oke kita masuk belum diisi bangun jeng ini ini luasnya enggak terlalu gimana-gimana cuma empat kali dua cuy nah ini nanti bangunnya bakal kasih wallfavor kali ya wallfavor tembok yang mudah-mudahan batas warna putih terus ini lampu-lampu sudah pangunnya pasang beberapa kayaknya ini atasnya nggak tahu nggak bakal kalau di cat dop atau biarin begini sementara temboknya belum di cat mungkin biarin roh aja seperti ini cuy jadi ini pintunya ada pintu dari samping juga ini baru bersih-bersih aja sih belum mulai pindahan mungkin 12 hari lagi udah pindah udah ngisi barang nih lampu-lampu jauh aja udah mulai agak pasang cuman itu masih nggak tahu kenapa mati cuy nanti kita cek ya kurang lebih seperti hari ini nanti kita bakal isi-isi barang dari racing hell terus ada kaos polos mungkin nanti sama yang mau order jaket custom juga nanti bangunnya bakal terima di sini bakal bangunnya display beberapa contoh-contoh produk customnya di teman-teman bisa tahu kualitasnya seperti apa kalau cocok bisa langsung order barang-barangnya ada di sana sebenarnya kamar yang ini nanti kita bakal pindah sini eh untuk fokus mungkin itu aja nanti yang belakang nih bahwa aja bakal kasih wallpaper tembok ya yang model bata-bata gitu yang ngelihnya pakai double tip itu aja sih mungkin untuk siapa namanya tokonya nanti kita bakal bikin video kali waktu sudah opening sudah krisi barang-barangnya cuy kemungkinan yang besar bangunnya bakal banyak ngisi racing hell sekernya cuy ke teman-teman yang nyari barang racing hell bisa nanti kesini bangunnya mungkin 12 hari kedepan mau ambil barangnya di lombok timur di racing hell lombok di cabang mas bagi cuy yang mas bagi kita di Mataram cuy ini berdua kemarin beli kaca-kaca ini sekitar 300 ribuan aja cuy buat yang pengen tahu aja sih ini beberapa bangunnya kerjaan sendiri karena budget cuy enggak cukup buat bayar tukang semua jadi kita garap sendiri aja cuy nah sekarang ya kurang lebih seperti inilah ya oke sebelum ngomongnya tutup videonya kita bakal panasin dua motor ini dulu eh karena memang nih juga dapat dipanasin itu juga sebelum shooting kita panasin dulu nanti bakal kita test right juga cuy ya kurang lebih seperti ini sih eh kerjaan ini pokoknya selama dua minggu ini nih hari tinggal finishing aja di samping masih kerja finishing aja udah terus beres dan kita bakal nanti soft opening lah untuk monjeng speed surf volume 2 semoga berkah untuk semua ya sebelum memanjutkan dibangun jeng mau panasin dulu sih dua motor ini cuy tim patah dan tim dua tak cuy oke sekarang kita panasin dulu sebelum closing videonya cuy panasin yang jupiter dulu ini tutupkan punya pakai tutup galon pas banget ukuran 30 diameternya copot ini buka bensinnya udah tinggal co2 kali lah biar bensinnya turun udah deh bismillahirrahmanirrahim ini motornya agak ngebul cuy kayaknya eh si boingannya rada-rada baret nanti mungkin kalau udah longkar bang mojeng bongkar lagi setelah setahun lebih kayaknya motor ini oke sekarang kita panasin yang fish ini sih langsung ke setan aja nggak apa-apa sih setelah eh kalian mana tim patah kapan tim dua tak ya pagi-pagi sama-sama ngebul jadi cuy gara-gara ini udah kalah si ringnya mungkin atau udah baret malah pisan kawara korah darah pampir nggak tahu kenapa ya nggak tahu pengalaman kalian pakai pisan kawara gimana ini kurangnya 5.5 kalau mau naik 5.5 terlalu tipis nanti sisa boringannya kurang aman cuy dan padahal untuk pemunjang sarani kalau panasin motor biarin idle aja jangan terlalu di belayar-belayar dulu karena biar agak longgar dulu cuy ya pagi-pagi hari Jumat kita vlogging-poging dulu tuh pagi-poging tipis ini kenal pot spek lawas cuman masih enak banget dipakai sih creepy yang ini udah nggak keluar lagi kayaknya pokoknya nggak pernah lihat ada di posting udah model-model awas lainnya model segitiga udah segitiga seperti ini cuy kalau yang ini pakai V&D V&D merek lokal cuy model-model standar gitu ada beginiannya nih halal AHM gitu cuy nanti kita pakai lebih detail ya nih di channel pribadi dari bang monceng tunggu aja cuy itu mati sih fisnya mati cuy ini padanya speednya udah yang model digital kita matikan aja cukup kita matikan aja cukup ini kita belayar tipis-tipis aja cuy kita lihat Trick Yes, mungkin segitu aja untuk update dari Bang Monjeng Buat teman-teman yang penasaran Kenapa Bang Monjeng gak pernah upload Gak pernah konten-konten Kemarin ada liaran juga Bang Monjeng gak datang langsung Meskipun dua timnya udah ngundang Dari MNR3 waktu itu sama teman-teman dari SRP Juga ada yang ngasih tau Kalau ada mau main MIG300an ke standarnya Ya, sorry banget Karena kesibukan Renovasi ini gak bisa ditinggalkan Supaya bisa membantah tukangnya Terus-menerus biar sesuai dengan keinginan kita cuy Oke, segitu aja dari Bang Monjeng Thank you buat teman-teman yang udah Sabar nungguin konten-konten dari Monjeng Speed Ataupun channel pribadi Bang Monjeng Nanti di channel pribadi Bakal tayang untuk review F1ZR Mungkin mulai hari ini kita bakal aktif syuting Sebenernya ada event Ini kan Bang Monjeng syuting Jumat Ada event di Banyuwangi Itu balap hari Minggu Dan ada kontes hari Sabtu di Bali Cuma gak tau Bang Monjeng Ini belum Banyuwangi Mungkin gak kesana Karena modalnya WS entah Kalau ke Bali gak tau Gak ada info dari bosnya Gak ada transferan Jadi kita gak berangkat cuy Thank you Sekali lagi Sampai ketemu di episode lainnya Sampai ketemu di channel pribadi Bang Monjeng Untuk review F1ZR nya Punyaan Om Joe Sekarang Sebelum Tutup Mungkin Bang Monjeng Bakal Kasih gambaran dikit Beberapa konten ke depan Kita bakal review motor-motor Balap lagi cuy Oke Bang Monjeng rasa cukup Have a great day See ya If you love Don't you love That it's gone Oh 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 no Oh Oh Oh